Sesuai standar prosedur komparsional ya, sesuai undang-undang KTU, terang pasal 51, semua pasal. Jadi teman-teman sekalian, karena kita ada hak jawab ya, sesuai undang-undang. Ini pasien masuk kira-kira jam setengah 12 malam ya. Jadi semua dalam keadaan normal. Sehingga normal, ya, jadi perut mau mainkan, ya, normal, tidak ada pengurutan. Nah, taksiran barat-barat undangnya ini kecil sekarang, ya, 2.800 berang. 2,8. Jadi, prosedur komparsional ini, kita lakukan observasi, ya, mencantuk perjalanan pesanilan, ya, sesuai patograf. Oke, setelah itu, ini pasti tidak ada intervensi komparsional, sekecuali infusannya. Setelah berlangsung ke pagi, ya kan, kembutan maju alhamdulillah jam 8, kemudian masa ini kita. Maju alhamdulillah, kira-kira terresis. Nah, jam kira-kira itu, kira-kira jam 12 siang, ya, sudah bagus dibuka dengan yang 4, kita lakukan akselerasi pesanilan, ya kan, akselerasi. Bagus, oke. Dengan pantor akselerasi, kira-kira jam 15, ini put, lengkap. Kemudian, pergang seperti papan, persen, bayi dawad janing, diduga solusi ufasenta. Ya, tidak pun pindahkan operasi dawad segala. Solusi ufasenta itu, itu suatu dawad-dawad pindah. Saya tanya, rupanya selesai pasenta, aku, kemudian masa ketahui, sebenarnya malu juga di luar daerah. Jadi, sekitar jam-jam 10 pagi, sampai jam 12 siang, hampir 2 jam, ada salah satu keluarganya perempuan, yang masuk secara paksa ke kamar besar, dan memaksa supaya pasien ini merangkak-rangkak sejauh, kira-kira 5 meter di kamar besar. Sudah di dalam bidang, di dalam kepentingan. Jadi, merangkak-merangkak, ya, merangkak sampai jalan. Dan bahkan sampai jatuh, rupanya, si pasien ini satu kali di lantai. Itu yang ngajari keluarganya, saya enggak tahu, kumpul, 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 merangkak-rangkak. Setelah saya dokter, saya mencari penyebab solusi ufasenta. Penyebab solusi ufasenta adalah trauma. Trauma itu adalah benturan. Dapat pastikan, faktor pencetus solusi ufasenta adalah trauma. Selama 2 jam, bayangkan ibu bersalin, dengan his, disuruh, merangkak-rangkak, sejauh 5 meter, pada sudah dilarang. Dilarang oleh staf saya semua, tidak tiba-tiba, berhendakkan. Kooplasi, pasiennya, dan gawa janin, bayi merindik, terjadi solusi ufasenta pada kasus ini. Jadi, penyebab itu. Minta pangkau ibunya, alhamdulillah, sehat pas kooperasi. Ya, kan? Habis pas kooperasi ibunya, bagus, transfusi darah. Sekiranya 4 pagi, 4 pagi, niliput dari kepala hebat pasien ini. Dari kepala hebat, tiba-tiba tidak tahu tolong. Dijuker, memang dari segi medis, dari kepala ada, kira-kira itu, faktor itu. Itu orang buka pati. Ada faktor risiko daripada solusi ufasenta. Makanya, kemungkinan sakit kepala, nanti jantung, sampai ke lokal. Itu ya. Selain itu, kita sebagai dokter bertanggung penciptusnya. Saya dokter ya, kan ada pasal 21, nomboran praktek dokter asesuai standar kursus ufasenta. Masin datang dari fisiologis, berapa dan hanya 2.900, ya kan? Tidak ada indikasi medis untuk dilakukan tindakan operatif. Tidak ada emergensi obstetri pada kasus ini pada saat datang. Dalam fisiologis, ya kan? semua kan datang pasien dioperasi, kan? Kan sesuai ada indikasi medis. Pasien ini tidak ada makna pertolongan pertama. Pertolongan pertama, emergensi ya. Pasien datang tidak dalam jalan emergensi obstetri. Kalau pasien datang emergensi obstetri, makanya mengancam nyawa. Misalnya nih, perdarahan, provaginam, oburtus berdarahan, pasien, tetapi gitu. Kayaknya nggak mungkin lah. Kita sebagai dokter aja, saya sebagai bentuk, ya kan? Jadi kita harus membedakan, ya kan? Datang pasien dalam jalan fisiologis, obstetri emergensi tidak ditemukan. Tidak ada indikasi operasi pasien ini datang. Begitu, ya? Baik! 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 Terima kasih.